Hai bismillahirrahmanirrahim Halo sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih sudah mengklik video ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Mari bersama-sama kita bangun channel ini supaya tetap bisa berbagi inspirasi dan informasi baiklah di video kali ini saya ingin menjelaskan dua metode pembayaran shopee supaya bisa mendapatkan ratus ompir di week 11 11 esok hari Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi shopee nya Hai kalau kalian belum memiliki aplikasi shopee silahkan kalian download di playstore atau appstore karena disini saya sudah mendownloadnya saya langsung masuk ke aplikasi shopee nya 11 11 pixel promo shopee day untuk gratis ongkirnya di promo pixel ini kita lihat syarat dan ketentuannya terlebih dahulu syarat ketentuan dari promo gratis ongkir pixel sebelah sini yaitu kita bisa lihat ini gratis ongkir minimal mulai Rp30.000 jadi kalian belanja harus melebih dari Rp30.000 dan untuk metode pembayarannya kita lihat di bawahnya ini yang berwarna merah yaitu shopee pay atau shopee pay letter nah dua metode pembayaran inilah yang saya akan bahas di video kali ini shopee pay itu sendiri adalah milik dari perusahaan shopee itu sendiri shopee pay ini dibentuk atau didirikan sekitar setahun yang lalu untuk memudahkan pembayaran dari shop belanja shopee nah di promo gratis ongkirnya kita diharuskan melakukan pembayaran dengan metode ini metode pembayaran menggunakan shopee pay jadi bagi kalian atau bagi teman-teman yang belum memiliki shopee pay ada baiknya teman-teman itu silahkan membarikasi atau mendaftar shopee pay ini sehingga besok di puncak perayaan pixel 1111 teman-teman bisa mendapatkan gratis ongkir dan promo-promo lainnya karena promo gratis ongkir di shopee biasanya menggunakan metode pembayaran shopee pay oke itu saja tentang shopee pay lalu bagaimana itu shopee letter shopee letter sama seperti shopee pay namun shopee letter adalah metode pembayaran kredit atau metode beli sekarang bayar bulan depan fitur shopee pay letter ini tidak untuk semua pengguna contohnya pengguna baru tidak ada fitur shopee pay letter tapi karena saya ini sudah menggunakan shopee sekitar 6 bulan yang lalu maka shopee pay letter sudah bisa digunakan namun sedikit informasi shopee pay letter ini harus membarikasi ktp dan alamat foto teman-teman semua kemarin saya pernah mendaftar tapi kemungkinan ada fotonya yang kurang jelas jadi shopee pay letter saya tidak berguna atau tidak bisa digunakan sebenarnya shopee pay letter saya sudah mencapai 2.100.000 itu cukup lah untuk satu buah e-phone tapi ini modelnya kredit ya guys jadi tentukan sendiri pilihan kalian pilihan teman-teman mau menggunakan shopee pay letter atau shopee pay kedua-kedua metode ini bisa mendapatkan gratis ongkir di promo boncak 11.11 esok hari oke teman-teman itulah 2 metode pembayaran untuk mendapatkan gratis ongkir di promo pixel 11.11 segera aktifkan shopee paynya supaya teman-teman mendapatkan gratis ongkir mungkin di video kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan jika masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar nanti saya jawab atau saya buatkan videonya oh ya di video berikutnya nanti saya ingin membuat video bagaimana caranya mendaftar shopee pay jadi jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasinya oke mungkin itu saja terima kasih sudah menonton video ini dan tetap semangat jaga kesehatan tetap beribadah kepada Allah sampai jumpa di video berikut-berikutnya terima kasih terima kasih